Ibu, udah lama tinggal di kampung ini? Udah 50 tahun 50 tahun? Iya Subhanallah, luar biasa Ibu ini pemberani Di sini Assalamualaikum teman-teman Jumpa kembali di vlog saya Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat Dan selalu ada dalam lindungan yang maha kuasa Dimanapun berada Amin Ya Rabbal Alamin Di vlog kali ini Saya akan bersilaturahmi Melihat Yang katanya di belakang saya itu Di sana di atas di perbukitan Ada Perkampungan Tapi cuma dihuni Tiga kepala keluarga Di daerah sini Di lokasi sini Sekilirnya Pemandangannya sangat indah sekali Suasananya dingin Seperti apa Kehidupan Warga di kampung ini Yuk simak videonya Sampai tutas Dan rahmat doakan Yang selalu menyimak video rahmat Semoga diberi kesehatan Dimudahkan Dilimpah ruahkan Milik rizkinya Dimanapun berada Dan makin sukses Kedepannya Amin Ya Rabbal Alamin Dan ini Jalan Raya Jalan utama Menuju ke desa ini Kalau ini jalan Masuk Menuju kampung Dimana Di perbukitan sana Ada Tiga rumah Jadi kampung ini Cuma dihuni Tiga kepala keluarga Seperti apa Kondisinya Yuk kita langsung Tinjau ke lokasi Jalan menuju Kampung ini Masih alami Masih bebatuan Jarak tempuh Dari jalan raya Sampai di rumah-rumah Milik warga Masyarakat Yang ada di kampung Perbukitan ini Kurang lebih Sekitar 800 meter Sungguh luar biasa Ini kampung Berada di atas Perbukitan Dengan suasana Alamnya yang Masih alami Seperti yang Terlihat di kamera ini Pertis di depan Pesawahan Yang hampir mirip Dengan trusering Keatasnya Kesana Ke perbukitan Mungkin disana Juga ada Perkampungan warga Udaranya disini Sejuk sekali Jalanannya aja Masih alami Pakai batu-batu Wah ini ada Bapak-bapak ini Yang pulang dari Sawah mungkin ya Apa dari kebun Kita bertanya-tanya dulu Ini kampung apa Namanya ya Assalamualaikum Pak Mulih di mana Badeka mana Oh Wih di sawah Oh Tersengaboyor Nyanak naon ya Tak Oh Tersengarit Mohon Pak Numpang tanya Kalau ini Kampung apa Namanya Pak Yang ini Oh Kampung gempol Ini kampungnya Sangat indah sekali ya Pak Ini kira-kira Udah lama disini Masyarakat yang tinggal disini Pak 35 tahun 40 tahun Ada disini Oh iya Pak terima kasih banyak Informasinya Ini kampung indah sekali Pak Saya mau kesana ya Mau lihat Nah kata Bapak yang barusan Ini namanya Kampung gempol Dan disini Cuman ada Tiga kepala keluarga Rumahnya Kisaran ada berapa ya Ya berarti tiga mungkin ya Karena disini ada tiga kepala keluarga Untuk lebih jelasnya Nanti kita Bersilaturahmi Bertanya-tanya sama Warga Yang ada di Kampung Gempol Yang sangat indah Berada di atas perbukitan Nah Sekarang sudah mulai kelihatan tuh rumah-rumahnya ya Di atas tuh Itu yang rumah pertama tuh Wah 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 Ini di sekitaran Banyak Pohon jati ini ya Pohon jati ini Mahal sekali ini harganya ini Dan udah besar-besar lagi Betul-betul kreatif ya Masyarakat Warga yang ada di kampung ini Dan ini Dan ini ada Pondasi rumah ya Kayaknya ini Warga sini mau membuat Rumah juga ini Dan ini fondasi-fondasinya sudah kelihatan Dengan pionya Pemandangannya ke gunung Luar biasa Indah sekali Nanti kalau rumah disini sudah jadi Pionya itu langsung menghadap ke pegunungan Udara yang sejuk Suasana yang masih alami Bikin betah Tinggal di Milaya sini Nah sekarang kita Sudah Dekat nih Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 800 meter Kurang lebih ya Dari Jalan utama Saya Membayangkan Bagaimana warga yang ada disini Pas membangun rumah Terus Ngakutin Bahan-bahan bangunannya gitu Seperti Pasir Semen Keramik Batu Gimana ya caranya ya Dan disini rumahnya Bagus-bagus lagi nih Subhanallah Luar biasa ini Saya jadi penasaran nih Pengen Nanya-nanya ini sama Warga masyarakat yang ada di Kampung gempol ini Ini Rumah apa Musola ini ya Cantik sekali ini Dan ini halaman rumahnya Luas Pionya juga ke Pegunungan Dengan Pemandangan yang sangat indah Sekali Dan persis di depan sana itu Ada perkampungan tuh di atas Tapi lumayan agak jauh juga ini Rumah megah sekali ya Berada di atas perbukitan Nanti kita bertanya nih Sama pemilik rumah ini Assalamualaikum Assalamualaikum Oh ada itu Nengnya tuh Nanti kita ngobrol-ngobrol Neng Kalau ini Kampung gempol ini Ada berapa rumah sih disini Neng? Ada tiga rumah Cuma ada tiga rumah? Terus kampung ini Sudah lama ya disini Berdirinya gitu? Sudah sekitar 50 tahun lebih 50 tahun lebih Neng betah disini ya? Betah Masalah Udah cantik Ramah Baik lagi Mojang Kampung gempol Terima kasih ya Iya Sawa-sawa 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 milik warganya Neng? Iya Punya siapa punya Neng ini? Iya Dari sini sampai bawah Oh itu punya Neng ya? Iya Subhanallah disini Suasananya sangat indah sekali ya Neng ya? Iya Assalamualaikum Waalaikumsalam Sama Ibu Haji siapa? Kusminah Ibu Haji Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah Sehat Alhamdulillah Ibu Haji Kalau ini teh kampung apa namanya? Kampung Gumpol Wilayah? Kabupaten? Majalengka Iya Ini kampungnya Luar biasa Indah sekali Berada di atas Perbukitan ya? Iya Ibu udah lama tinggal di kampung ini? Udah 50 tahun 50 tahun? Iya Subhanallah Luar biasa Ibu ini pemberani Disini itu ada berapa rumah? Berapa kepala keluarga Bu? Ada tiga rumah Iya Tiga keluarga gitu Oh ada tiga rumah Tiga kepala keluarga? Oh iya Ibu Kan ini rumah itu disini Lumayan agak jauh ya Ada di tetangga ya? Iya Karena disini cuma ada tiga-tiganya ya Terus jauh dari jalan raya Ibu tinggal disini? Tidak takut kalau malam? Enggak Oh enggak? Enggak Oh iya Subhanallah Pemberani sekali nih Ibu Haji Ibu kapan berangkat ke Tanah Suci? 2000 berapa? 2017 2017 Masya Allah Alhamdulillah Dulu berangkat sama Bapak? Sama Ibu? Oh ibu aja? Sendiri Oh sendiri Iya Aktifitas masyarakat di kampung ini Keseharianya apa Ibu Haji? Keserang 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 Tani Iya bertani Dan ada juga yang jadi pengusaha ya? Enggak Ada Iya yang di kota-kota besar Iya Ibu Haji terima kasih banyak informasinya Semoga Ibu Haji sehat Amin Digampilkan Digampilkan Dilimpah ruahkan milik rizkinnya Amin Amin Ya Rabbah Amin Terima kasih ya Ibu Haji Apalagi ke pasar Tapi kita nyari lagi Warga yang lainnya Yang ada di kampung ini Udaranya disini sejuk sekali Udaranya disini sejuk sekali Kedinginannya mungkin Kurang lebih sekitar 17 Sampai 20 derajat Nah ini Rumah milik tetangganya Yang ada di Kampung Gempol Dusun Gempol Rumahnya bagus sekali ini Dua tingkat ya Dua lantai Tapi kita Mesti permisi dulu nih Sama orangnya ya Kita gak berani Ngeset-ngeset Takut Assalamualaikum Assalamualaikum Biasanya kalau jam segini Suka masak Ada gak ya Assalamualaikum Wah ini ada kolam ikannya juga nih Di belakang rumah ya Luar biasa ini rumah Di perkampungan Dan kebelakangnya ini Kebun Nanti kita Nyari lagi ya Dan ini ada lagi nih Satu rumah lagi nih Dan disini tuh kan Ada tiga ya Yang ini satu Yang Depan sana tuh Yang tadi Rahmat Wawancara Satu Dan yang ini yang Ketiga Jadi satu Dua Yang ketiga Dan di kampung ini Cuman ada Tiga-tiganya Tiga rumah Tiga kepala keluarga Bener-bener luar biasa ini Kampung ini Indah sekali Dan ini ada ibu-ibu yang lagi Ngambilin air Lagi nyiram Tanaman padinya mungkin Bu ini airnya jernih sekali ya Kita naik ke atas Nah Nah kalau dari sini Sekarang kelihatan Percis rumahnya ya Satu Dua Tiga Cuman ada tiga rumah tuh Di atas Berbukitan Sampai jumpa Kampung ini Berada di atas Berbukitan Yang lumayan agak jauh Dari tetangga Di kampung ini Cuman ada Tiga-tiganya rumah Dan katanya Menurut informasi Cuman ada Tiga kepala keluarga Kampung ini Berdiri sejak Lima puluh Atau Enam puluh Tujuh puluh Tahun yang lalu Jadi Warga masyarakat Yang ada di kampung ini Sudah hampir Kurang lebih Lima puluh Sampai tujuh puluh Tahun tinggal Di perbukitan Yang sangat indah ini Nah kita bertanya Ini sama ada Abah nih Yang tinggal di Kampung Yang cuman ada Tiga kepala keluarga Dan tiga rumah Yang ada di Kampung ini Kampung Kurbukitan Dan disini Masya Allah Airnya Jernih sekali Assalamualaikum Abah Assalamualaikum Gimana kabarnya Abah Alhamdulillah Sehat Alhamdulillah Abah siapa Namanya Bapak Adromi Ini kampung Apa ini 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 Masjantian Gempol Oh kampung Gempol Pak ini Kampungnya Berada di atas Perbukitan Di atas Pegunungan Dengan nuansa Pemandangan nih Yang sangat Luar biasa Indahnya Pak Iya Dan itu Ada curugnya juga Itu ya Pak ya Itu ada curug Oh iya Indah Indah sekali ya Pak ya Bapak Betah disini Betah ya Iya apalagi ini Rumah Bapak Langsung menghadap Pionya kesana Ke pegunungan ya Iya Pak Bapak Tinggal disini kan Cuman ada tiga Tiganya ini rumah Terus Bapak Tidak takut Tidak Bagus sekali nih Bapak pemberani Tinggal disini kan Jauh dari tetangga Gitu ya Cuma ada tiga rumah Tiga kepala keluarga ya Itu seharian apa Suka kerja apa aja Sekarang mas saya Nggak bisa kerja kemana-mana Oh jadi duduk di rumah gitu Duduk aja di rumah Tapi ini Di depan rumah Bapak ini Ada pesawahan Ini Banyak tanaman padi Ini Punya siapa Iya masing-masing yang punya Oh ada yang Punya Bapak ada Ada yang Bapak Ini cuma Di depan rumah Segini Iya Oh ini rumah Ini kan di atas Perbukitan Dari jalan Raya Lumayan agak jauh ya Pak Terus kalau Mau ngebangun rumah Ini Kan Ngang ngakutin Bahan-bahan Seperti pasir Bata Semen Pak Apa itu Pak Kesini Dipikul Dipikul Kalau sama roda Gak bisa ya Sama Pakai roda Gak bisa Gak bisa Jadi Mobil yang Ngangkut Bahan-bahan Bangun ini Cuma sampai di jalan ya Sampai di jalan Oh iya Kesininya Nanti nyuruh Orang mikul gitu Harus Harus Sedia uang Iya Kalau ada uang Nanti Gampang ya Ngakutinnya ya Pak ya Gampang aja Iya Memang Kata orang lain Mak Wah Si Bapak Kenapa Kalau pulang dari lembur Iya Jam 12 Jam 1 Itu Gak ada apa-apa Iya Di jalanan Iya gak ada Diarin ada Tapi kesayangan Gak apa-apa Gak mengganggu Iya Tapi Kepada orang lain Itu kadang-kadang Najirin Seperti apa itu Seperti itu Macan Oh Suka Ada macan Jadi-jadian gitu Tapi kalau Sama warga disini Alhamdulillah Tidak mengganggu Enggak Kalau yang Sama yang Baru berkunjung Suka Itu ya Suka muncul gitu Suka nampakin Ya bisa juga Gitu Kalau Gitu Kepada orang Luar Gitu ya Belum Berkenal Gitu Iya Bisa juga Iya Nah teman-teman Di sebelah mana Itu biasanya pak Kalau yang penampakannya Itu Oh yang pas mau masuk Kesini ya Ya ada Pohon Pohon Awi Oh yang di bawah Pohon awi Bambu gitu ya Pohon bambu Oh gitu Iya Jembatan ada Oh gitu Di jembatan sana Di bawah Kadang-kadang Kalau ke orang lain Itu Disebut Menke Najirim Tapi rupanya itu Manusia Manusia Iya Abah Terima kasih banyak ya Informasinya Semoga Abah sehat Mohon Digampilkan milik Rizkina Abah Alhamdulillah Amin Demikian Di vlog kali ini Jalan-jalan Silaturahmi Keperkampungan Kedusun Gempol Dimana Di kampung ini Cuman ada Tiga rumah Tiga kepala keluarga Dan Informasinya Agak simpang siur Ada Sebagian warga Yang bilang Empat puluh tahun Yang lalu Menurut Ibu Dan juga Neng yang tadi Katanya Lima puluh tahun Yang lalu Kalau menurut Abah Hampir Tujuh puluh tahun Ya mungkin Kalau Abah Tinggal di kampung ini Sudah hampir Tujuh puluh tahun Kalau ibu Mungkin sudah hampir Lima puluh tahun Dan sebelum-sebelumnya Mungkin ada Ibu-ibunya Sama bapak-bapaknya Mereka Ya mungkin Kurang lebih Ya segituan lah Lima puluh Atau Tujuh puluh tahun Yang lalu Sampai disini dulu Perjumpaan kita Kurang dan Lebihnya Rahmat Mohon maaf Yang sebesar-besarnya Bila ada kritik Juga saran Mohon tinggalkan Di kolom komentar Rahmat doakan Yang selalu nonton Video ini Diberi kesehatan Dimudahkan Dilimpah ruakan Milik rezekinya Sampai jumpa Di video-video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh